Terima kasih kerana menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video yang menarik untuk para peminat bola sepak di Malaysia. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hangat kita hari ini ialah pasukan JDT mahu kukukan cengkaman di Persada Liga Super Malaysia. Setelah merekodkan perfect 10 musim ini, pasukan JDT mahu menuruskan rekod kemenangan ketika berkunjung ke Stadium Negeri Kuching, berdepan dengan Kuching CTFC pada malam ini. Pengendali pasukan JDT yaitu Esteban Solari menuntut barisan pemainnya untuk memberikan persembahan terbaik dalam misi membawa pulang tiga mata sekaligus mengukukan cengkaman di Persada Liga Super Malaysia. Katanya, skuad dari Mau Selatan kini berada di tahap terbaik setelah menang kesemua 10 perlawanan Liga setakat ini dan hanya membenarkan gawang di Bolosi sekali sahaja. Perlawanan menentang Kuching City pastinya menjanjikan aksi yang sukar kerana kami akan bermain di tempat lawan, malah beraksi di permukaan padang berbeza berbanding di Stadion Sultan Ibrahim. Walau bagaimanapun, keadaan berbeza ketika beraksi di laman sendiri, saya harap pemain dapat harungi cabaran itu dalam masa yang sama mengekalkan corak permainan penyerang diterapkan selama ini, katanya. Pasukan JDT masih kekal di puncak Liga Super dengan 30 mata hasil 10 kemenangan berturut-turut, manakala The Cats berada di kedudukan ke-12. Setelah mengutip empat mata, dalam pada itu Esteban Selari anggap mengulas mengenai mutu padang di Stadion Negeri yang dikatakan bakal memberikan kesukaran kepada skuad Harimau Selatan beraksi pada tahap terbaik. Jelasnya, para pemain sudah bersedia berdepan segala kemungkinan dan percaya ia tidak akan mengganggu rentak permain Harimau Selatan. Kami sedia maklum mengenai keadaan padang. Kita tidak boleh mengharapkan semua akan berada di tahap terbaik seperti di gelanggang sendiri dan kita akan tetap melakukan yang terbaik dan cuba menyesuaikan diri dengan baik. Bukan sahaja dengan keadaan padang, tetapi juga keadaan cuaca di sini katanya.